Halo teman-teman, balik lagi di video... Bentar, pindah. Rame banget cok. Oke, halo teman-teman. Balik lagi di video Saveneck 2 ya. Dan ya di video kali ini tentu aja aku pengen bahas soal mesh yang baru ya. Tapi sebelumnya, jujur aja. Ini game yang developernya paling goblok. Eh, aku gak tau sih developer atau ya developer harusnya. Karena mereka yang gak secara langsung ya. Secara langsung mereka tuh terlibat dalam maintenance. Jadi, di patch kali ini ya. Di patch kemarin, minggu kemarin. Itu tuh kita kedapetan bug ya. Kedapetan bug itu armor Evan ya. Why what? Mana? Armor Evan ya. Armor Evan ini. Terus bagian immunity piercing ini. Semua jenis immunity piercing ya. Jadi, kalau kalian sadar si Yunhe itu kalau kalian pakein armor Evan pun. Itu gak bisa nembus immunity musuh gitu di arena. Kalau kalian sadar. Jadi, ini juga berlaku di mesh ya. Ataupun PVE. Jadi, ya itu ngebug. Itu parah banget bugnya kayak gitu. Dan yang bikin aku kecewa sama game ini adalah. Ketika bug kayak gini. Yang ini krusial banget. Terutama di meta sekarang ya. Ini sangat-sangat krusial. Gak peduli PVE-PVP ini sangat-sangat krusial. Dan mereka gak mau langsung ngadain emergency maintenance atau apapun gitu buat ngefix bug ini. Ini kayak dulu itu waktu Noho ngebug di guild thread dan dia gak bisa gerak itu ya. Jadi, mereka bakal nunggu sampai next update baru ngefix bugnya kayak gini. Ini yang buat aku kecewa sih. Masa udah 2 tahun game bug kayak gitu masih aja diulang gitu loh. Maksudnya diulang tuh cara penanganannya. Jadi, kalau kalian mesh di patch kali ini. Di mesh yang kali ini. Apa sih meshnya? Kenaik of... Ya, kenaik trial. Kalian gak lolos. Stack 20 ataupun 16 ke atas. Eh, 17 ke atas. Aku gak heran. Serius, aku gak heran. Aku maklumin. Karena aku aja kesusahan. Jujur aja. Aku yang gak punya pad mythic aja kesusahan. Apalagi kalian ya kan. Player baru juga. Jadi, menurutku kalian gak usah... Apa sih namanya? Gak usah down. Karena emang pada dasarnya gamenya goblok ini ya. Gamenya goblok. Developernya goblok memang. Jadi, intinya... Sebelum aku masuk ke mesh ya. Persiapan kalian aja. Itu pasangin jewel ya. Di damage dealer kalian. Mau range atau DPS. Itu tuh jewel untuk PvP kalian. Contohnya kayak... Jewel yang bisa minus ini ya. Minus status ini. Ini kalian pasangin aja gak apa-apa. Di damage dealer kalian. Karena... Ini bakal ngebantu kalian buat nyelesain konten mesh. Yang di patch kali ini. Ini bakal ngebantu banget. Yang minus status ini bakal ngebantu kalian buat nyelesain. Apa namanya? Mesh kali ini. Karena ada bug kayak gini. Gak bisa ditabrak-tabrak gitu. Semudah yang kemarin tuh gak bisa. Jadi, ya. Aku aja yang gak punya path mythic kesusahan. Dan punya path mythic pun baru bisa lolos aku. Anyway, kita langsung masuk aja ke meshnya ya. Oke, untuk meshnya disini. Kali ini aku cuma ke 18-20. Karena 16 sama 17 kayaknya... Sampai detik ini kalian gak akan ada problem ya kan. Karena gak ada mekanik khusus. Jadi, mulai dari video ini aku bakal ngebuat dari 18 sampai 20 aja. Jadi, 3 battle ya. Oke. Jadi, untuk tips di 18. Tips 18 ini adalah kalian... Aduh, timnya aku lupa cok. Aku lupa pake timnya tim apa. Kayaknya... Sumpah aku lupa timnya apa. Oh, iya. Aku pake tim ini. Theo kalau gak salah. Eh, Theo bukan sih. Ya, Theo Karam. Eh, Karam. Karamah, pet. Theo Karma. Jadi, intinya kalian bunuh si Rudy Rare. Habis itu Rudy Legend ya. Karena Rudy Rare ini bisa ngasih shield buat temannya ya. Ketika dia pake skill. Nah, jadi kalian harus bunuh dia dulu biar musuh tuh gak bisa dapet shield. Terus, nextnya adalah Rudy Legend. Dimana linknya dia bisa ngebuat counter. Nah, counter ini bakal ngeselin. Jadi, kalian harus cepet-cepet membunuh dia. Kalau kalian gak bisa membunuh dia cepet. Aku saranin kalian membunuh Mythical Rudy-nya dulu. Karena kalau kalian kelamaan bunuh Rudy Legend. Mythical Rudy ini bakal ngedead tim kalian. Jadi, saranku kalian ya. Ini kalian tergantung akun kalian. Kuat gak buat ngebunuh si Rudy secara cepet atau enggak gitu aja. Habis itu, call itu terakhir. Tapi, perlu ku ingetin. Kalau kalian bisa bunuh call. Sampai kalian bunuh call terakhir ini ya. Itu kalian gak pake skill heal. Kalian bakal butuhin skill heal tersebut dari pet kalian. Itu buat ngenangkal damage-nya si call ketika dia revive. Itu sih tipsku untuk stack 18. Jadi, urutannya Rudy Rare, Rudy Legend, Mythical. Habis itu ke L+. Kalau kalian gak bisa cepet-cepet membunuh Rudy L. Kalian bisa membunuh Mythical-nya dulu. Jadi, kira-kira kayak gitu untuk stack 18. Subscribe. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. nutri-kun. Terima kasih telah menonton! 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 selesain kalian bunuh pinenya dulu nah habis menuh pinenya aku kasih kalian pilihan untuk bunuh Valdur yang rare dulu karena dia punya link atau kalian bunuh Evan kalau di aku aku bunuh evan nya dulu supaya DPS gue nggak ke-stun-stun cok ya kan karena ultinya dia akan ngestun tuh ngeselin kan jadi tiap dia ulte DPS ini atau ke-stun gitu Jadi aku bunuh si evan nya dulu biar nggak annoying kayak gitu baru aku bunuh si Valdur rare terakhir ya Valdur legend jadi ya kayak gitu untuk stack 20 dan ya sekali lagi aku nggak akan heran ketika kalian nggak punya fatmetik dan kalian nggak bisa lolos di mes kali ini karena emang gamenya goblok gitu loh Oke jadi kira-kira kayak gitu untuk video kali ini thank you for watching I will see you guys in the next one ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!